Dua kali saya ke sini, laporan lagi masuk. Jadi mau ini aja kami urus dulu. Dua kali kami ke sini, laporan masuk. Pak Edi katakan yang pertama tidak ada aktivitas. Ketika ada laporan yang kedua, saya cek habis di sini. Ini saya cek sekarang. Bangunan usaha ataupun pengoperasian kegiatan panti pijat oktopus Jami, Senin malam disegel tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Jami, terdiri dari posonil Pamung Praja, Polri, TNI, dan pegawai instansi bewenang jajaran pemerintah Kota Jami. Penyegelan diperlakukan karena panti pijat oktopus Jami didapati beroperasi nyak-nyak alias datik rekomendasi dari pemerintah Kota Jami. Terkait aturan pembukaan usaha di tengah relaksasi COVID-19. Pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha ini yaitu oktopus melakukan kegiatan tanpa memiliki rekomendasi dari pihak pemerintah Kota Jami. Jadi untuk langkah selanjutnya bagaimana masalah disegel ini? Untuk langkah selanjutnya dari pelaku usaha agar mengurus rekomendasi Panti pijat oktopus Jami melanggar peraturan Wali Kota Jami No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan di area publik waktu corona. Petugas Satpol PP menempelkan stikah berkalimat segel dan kalimat mengenai jenis pelanggaran. Pada waktu penindaan, tim manajemen oktopus Jami bersego kenomara polisi Pamung Praja karena dirasukan tidak mengindahkan preventif yang sudah diberlakukan. Sebelum Mei, Panti pijat tersebut adalah salah sekot jenis usaha yang diinstruksikan tutup oleh Wali Kota Jami Sari Pasya guna mencegah penularan COVID-19. Belakangan, Wali Kota sudah ngeluarkan aturan baru karena usaha yang ditutup dipersilahkan buka kalau ada rekomendasi dari pemerintah Kota Jami.